Entah kenapa, akhir-akhir ini banyak banget ancaman-ancaman dari Oknum DC Pinjol yang bilang akan dibawa ke jalur pidana. Masalah penggelapan dana lah, tidak mau merespon lah, dan berbagai halasan yang ditujukan untuk mengancam para nasabah gagal bayar pinjaman online. Tapi, apakah itu benar? Kok aneh ya? Tahun ini Pinjol makin ngeri-ngeri, sedikit-sedikit bawa-bawa ke hukum, sedikit-sedikit mau dibawa ke jalur pidana. Nah, teman-teman semua, buat yang saat ini sedang gagal bayar atau telah bayar, kalian tetap tenang ya, semoga masalah kalian segera beres, dan semoga masalah pinjol kalian segera bisa terlunasi. Amin. Di sini saya akan lebih fokus membahas kepada urusan dari DC Pinjol ini. Ketika mereka mengancam kalian untuk masukkan ke jalur berdata, ke jalur pidana, selama ini masalah hutang-hutang aja, dan kalian tidak pernah memalsukan KTP kalian, kalian akan tetap aman, teman-teman. Jadi, tidak akan ada unsur pidana di sini. Jadi, teman-teman misal berhutang 20 juta sekalipun, kalau mereka akan membawa ke jalur pidana, mungkin pikiran kalian, wah, kalau hutang saya 20 juta, pasti pinjol tersebut mau nggak mau harus ngelaporin ke pihak hukum nih, ke pidana, atas penggelapan uang lah atau apalah, enggak. Tetap berdata. Meskipun puluhan juta sekalipun, sebanyak-banyak apapun hutang, namanya hutang-piutang, ya tetap masuknya ke perdata. Jadi, akan banyak proses di sana. Nah, nggak secepat itu. Setelah kalian diancam, nggak mungkin besok tiba-tiba kalian dipanggil ke pengadilan. Nggak, akan ada proses, akan ada penyelidikan, akan ada mungkin laporan-laporan khusus, yang mungkin ini akan dilakukan sebelum proses terjadinya, atau dipanggil ke pengadilan. Nah, kalau sampai ke pengadilan pun, sebenarnya yang dirugikan adalah pinjolnya. Pinjolnya. Kenapa? Logikanya adalah karena mereka harus bayar biaya administrasi, bayar pengacara, kan nggak mungkin, kan? Mereka gratis pakai pengacara juga. Nah, sedangkan kalian, kalian tinggal datang ke sana, kalian mengakui hutangnya, dan kalian bilang alasan kalian tidak bisa bayar, itu udah beres. Paling diminta untuk bisa sanggup nggak bayar. Nah, kalau misalnya bisa, sanggupnya berapa? Nah, mau dicicil apa nggak? Nah, kalau kalian menyanggupinya, itu akan beres. Jadi, sebenarnya mana nih yang dirugikan? Yang dirugikan adalah pihak pinjolnya. Jadi, buat kalian yang saat ini masih ketakutan, dan diancam ke jalur-jalur hukum seperti ini, nggak usah takut. Memang ini senjata mereka, memang ini alat mereka, untuk bisa membuat kita ketakutan, panik, yang akhirnya mencari dana talangan, mencari pinjaman lain, akhirnya gali lubang tutup lubang, yang akan membuat hutang kita makin banyak. Bukannya beres, bukannya selesai, tapi makin banyak, teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan teman-teman kemudahan, dan bisa juga memberikan teman-teman ketenangan, bahwa tidak akan kalian dibawa ke jalur hukum. Udah, tenang aja, kalian fokus aja pada aktivitas kalian, fokus aja pada solusi-solusi, yang bisa membuat kalian membayar hutang-hutang tersebut, teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.